Tidak ada yang mudah bagi daus mini dan bahkan tidak saja fisiknya yang tak normal, lazimnya orang kebanyakan selalu ada saja celah untuk membuatnya dinyinyirin. Dua pernikahan yang sebelumnya kandas sudah cukup menganggapnya tipikal lelaki tak setia. Maka begitu menikah lagi untuk ketiga kali 9 Desember kemarin, semua berfikiran ada sesuatu di baliknya. Kali ini tudingan ditembakkan kepada selfie Hana Wijaya sang istri. Wanita 21 tahun ini disinyalir mau menerima daus hanya karena ingin mendompleng dan memanfaatkan ketenaran daus. Benarkah begitu? Faktanya, hingga kemarin selfie tak pernah mau diwawancarai media. Kabur nih, kabur coba, ayo kabur nih. Satu, dua, tiga, kabur nih. Ayo kaburkan, ayo kaburkan. Duh kaburkan, dia gak mau. Enggak, emang dia gak mau. Dan dia emang emang orangnya maluan. Maluan dia bisa dibilang ya bukannya sombong ya emang anti dengan ya maaf dari media maupun acara-acara TV gitu bukannya sombong. Emang anaknya maluan. Dia orangnya ya itu gak mau dicap sebagai mendompleng atau cuma wajib mumpung mencara popularitas. Enggak kalau dia gitu. Makanya dari sebelum-sebelumnya kan juga daus udah sering bilang kan ke teman-teman. Sorry. Gitu. Kalau selfie ini ya maluan. Bukannya daus mengarang-ngarang. Daus mati-matian membela istrinya. Dia tahu betul selfie bukan seburuk anggapan orang. Jangankan untuk ikut terkenal, diajak wawancara media saja sudah keringat dingin. Istri yang langsung keringatan lho, parno lho. Yuk, depan aja. Ya, apa bisa? Nah, ya kan. Kalau daus tuh gak pernah bohong, gak pernah ngada-ngada, gak ngarang-ngarang. Ya kan dilihat sendiri tuh pengisah kondisinya. Ya kan tadi teman-teman media tuh banyak. Ya kan, tapi gak ada satupun yang istilahnya teman-teman dapat gambarnya. Karena ya itu orangnya maluan. Maluan. Percuma kalau dipaksain, ntar yang ada nangis. Marah ntar dausnya gak enak. Tak tahan dengan anggapan miring itu. Pada akhirnya, selfie bersedia juga menjawab pertanyaan. Kepada selebritas siang, ia memastikan bahwa menikah dengan daus karena saling mencintai. Tak terlintas dikit pun untuk ikut menjadi terkenal seperti anggapan orang. Karena emang aku gak siap, takut dinilai orang tuh gimana-gimana. Aku kan pengen rumah tangganya tuh adem, ayem. Rumah tangganya ya kayak orang-orang lah, gak mau dinilai sebelah mata. Aku pengennya di, jangan sampai orang nilainya ya selfie, mau numpang tenar atau gimana. Demi Allah, demi Rasulullah, aku gak ada niat. Mau ke arah situ, kalau namanya orang nikah itu kan emang tulusnya dari hati. Kalau gak tulus buat apa? Iya, saya kan ikhlas lahir dan batin. Kalau mau niat jahat, mending dari awal aja aku mau yang gimana-gimana. Tapi makanya gak mau diwancara dari kemarin tuh ya itu alesannya. Jauh sebelum nyinyiran diterima, selfie sesungguhnya sudah menyadari akan dibully warganet dengan pilihan yang menerima DAUS Mini. Udah sih ya harus siap. Cuman kan aku takut banget sama namanya omongan orang kayak gimana. Apalagi semua orang bakal lihat di kamera, apa, di TV maksud aku. Stigma-stigma orang yang berubah gitu ya? Udah tuh aja. Ini Tizen ya? Iya. Kita biarin aja lah orang mau ngomong apa. Yang penting aku sama DAUS udah bagi ya. Kan mau bulan madu ya? Kemana sih ke Bali. Mungkin sesaat akan berat untuk selfie. Namun hari-hari ke depan akan terbiasa. Kini sebagai pengantin baru, saatnya mereka menikmati dengan berbulan madu. Rencana honeymoon ke Pulau Bali sekaligus meniatkan untuk sesegeranya diberi momongan. Insya udah nanti kalau dapet rezeki lagi, kita jalan-jalan ke luar negeri. Ya paling ke Parung lah. Maunya sih secepatnya kalau Allah ngasih secepatnya. Ya syukur Alhamdulillah kalau Allah belum ngasih emang belum rezeki. Ya syukur Alhamdulillah. Ya syukur Alhamdulillah. Ya syukur Alhamdulillah.